Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetapi sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian sensei ajak ke zoom, maunya sih tiap pelajaran kita zoom Cuman kadang-kadang ada yang siswa yang tidak bisa ikut Akhirnya tidak bisa mengerti materi apa yang saya sampaikan Jadi kalau memang kalian ingin bisa, ya mau tidak mau harus rutin ikut Zoom juga ikut, youtube juga dilihat Karena ini apa? Ini ikon kalian Hiragana harus hafal Bahasa Jepang itu tidak semua madrasa ada, tidak semua sekolah ada SMA negeri saja yang ada hanya SMA 3 Itu pun saya kurang paham, sekarang sudah dihapus, tidak Kita bersyukur di Manjomang masih ada bahasa Jepang Dulu yang paling bagus katanya SMA 2, tetapi SMA 2 juga tidak ada bahasa Jepangnya Bahasa Jerman, bahasa Jerman itu tulisannya sama, jadi tidak ada apa istilahnya Yang membuat spesial menurut saya ya, tahu kalau menurut yang lain Mohon maaf kalau misalnya tidak sependapat, cuma ini untuk pendapat saya Jadi kalau ada tulisan-tulisan seperti ini, menurut saya kiri desne, indah Ya, jadi jangan pernah bosan belajar Aik, kita lanjutkan ke Kita kudasai, ini bacanya Kita kudasai Ta, ini kan ta di teng-teng Ini teng-teng di bacanya da Kalian belum sampai situ, tapi Harus sudah paham, maksudnya Saya kasih penjelasan bahwa ini ta Kita kudasai artinya Dengarkanlah Kudasai itu bentuk perintah Setiap hari ketika pembelajaran Perintah apa yang biasanya diberikan guru kepada siswa Apa yang sebaiknya dilakukan oleh siswa Mari kita mempelajari hal-hal tersebut dalam bahasa Jepang Baik, sedangkan Kita imasyoni Ini kalian lihat, ini ada gambar orang megang kuping Ini bukan berarti telinganya sakit Tapi ini instruksi di saat kita disuruh mendengarkan Ini pegang pensil berarti instruksi saat kita disuruh menulis Kalau ini Di saat kita membuka atau membaca Soalnya ini dengan instruksi lupa ya Yang mananya Kayaknya yang membaca ini ya Ini membuka Nanti dilihat Kalau sudah berjalan Mohon maaf Dari gambar ini Ini kan kalau emri patir ini Oh tapi tangan ini berarti buka Ini membaca Ya, pokoknya di antara dua ini ada Yang berarti membaca atau membuka Kalian disuruh Kalau ini mulutnya dipegangi disuruh ngomong Ini disuruh melihat Ya, kikite kudasai Dengarkan jaba apa yang diucapkan 1 聞いてください 2 書いてください 3 読んでください 4 5ページを開けてください 5 言ってください 6 見てください 7 聞いてください 2 書いてください 3 読んでください 4 5ページを開けてください 5 言ってください 6 見てください Setelah ditirukan Sekarang ini tadi dicek lagi Ini apa tadi? Kalau taruh telinga Kita kudasai Kita kudasai Ini tadi apa? Ini tadi Kita kudasai Ini kai te, ini kai te Beda di Ini k, ini ki Ini tadi apa? Curung membaca Yon de kudasai Yon de kudasai Bacalah Ya ini disuruh membuka halaman Berapa ini coba? Akete kudasai Jadi kalau misalnya Goju Goju peji Pej Peji Kalau bahasa Jepang Pej itu dibaca peji dengan kata kana ya Goju peji Akete kudasai Bukalah halaman Goju Berapa goju? 50 Ya ini disuruh mengucapkan Ite kudasai Ite kudasai Double T Ite kudasai Ini tsuknya dikecilkan Ini huruf tsuk tapi kecilkan berarti dia double Ite kudasai Yang ini Mite kudasai Disuruh melihat Oke? Paham ya? Jadi kalau sensei misalnya Mite kudasai Berarti kalian saya suruh melihat Hai Mite kudasai Yon de kudasai Kite kudasai Bisa nyangai Suzuki Masyo Dengarkanlah instruksi Guru lalu lakukan sesuai instruksi Ya Coba kalian lakukan sendiri Saya juga bisa melihat Tapi paling tidak Kalian harus bisa Ya Ite kudasai Ite kudasai Berarti sensei suruh berapa? Suruh mengucapkan Kite kudasai Kaite kudasai Dia suruh apa? Menulis Ya Akite kudasai Akite kudasai Dia suruh Membuka Yon de kudasai Yon de kudasai Dia suruh Membaca Begitu seterusnya ya Kalian berlatih sendiri Bila perlu minta tolong adiknya Biar cepat bisa Hai Kite imasho san Ya Ketika meminta izin kepada guru Bagaimana bahasa Jepangnya Dan ketika meminta izin kepada teman Misalnya mau pinjam sesuatu Bagaimana bahasa Jepangnya Yoku kite kudasai Yoku kite kudasai Dengarkan Yoku Baik Ichi Sumimasen Toire Ii desu ka Ii desu yo Dozo Ni Sumimasen Kore Ii desu ka Hai Ii desu yo Dozo Ii desu yo Dozo Toire Ii desu yo Ii desu yo Sumimasen Kore Ii desu yo Ii desu yo Dozo Ya Seperti itu ya Jadi ketika meminta izin Ke Kamara kecil Ya Sensei kalau di sekolah Selalu membiasa Seperti itu Biar kalian terbiasa Ya Bukan menjepangkan Tapi Karena kita belajar Jadi kalau tidak Dipraktekkan Jodonguzukasi desu Susah kan Sumimasen Toire Ii desu ka Jadi ada sopan satunnya Kalau mau keluar Kalau mau toilet Bilang seperti ini Ya Kalau memang diizinkan Ii desu yo Dozo Ya Disini Sumimasen Kore Ii desu ka Ini pinjem Pegang barangnya Apa yang mau dipinjem Kore Sampai dipegang Ii desu ka Ya Kore itu yang Dipegang Jadi benda yang bisa Dipegang itu Kita kata tunjuknya Pakai Kore Ya Hai Ii desu yo Dozo Ya Kalau Seperti ini Berarti kalian Bebas memakai Maksudnya Boleh memakainya Kalau tidak diizinkan Seperti ini ya Jangan dipakai Dame desu Misalnya Oke Lanjut Ya Saat tidak memahami Apa yang Sensei ajarkan Coba apa bahasa jepangnya San no ichi Sumimasen Situmon Ii desu ka Ii desu yo Dozo Iya San no ni Sumimasen Mou ichido Onegaishimasu Ii desu yo Ya Kita ada dua Kalau tidak memahami Apa yang diajarkan Satu Sumimasen Situmong Ii desu ka Berarti kalian Ingin bertanya Sesuatu ke Sensei Situmong Ii desu ka Ii desu yo Dozo Yang kedua Kadang-kadang Apa yang dijelaskan Sensei itu Tidak didengar Dan tidak dipahami Minta Diulang Dijelaskan lagi Sumimasen Mou ichido Onegaishimasu Ya Karena kepada gurunya Kepada orang yang lebih tua Kita harus sopan Jangan Sumimasen Mou ichido Itu kurang sopan Ya Kalau sama teman Mungkin boleh Mou ichido Tipit again Misalnya Sumimasen Mou ichido Onegaishimasu Tolong diulangi Ya Tolong diulang Sekali lagi Ini Kosa kata yang Saat kita tidak memahami Yang diajarkan Pilih mau bertanya Atau Minta diulangi Hai Ii desu yo Jawabannya Sensei Jawabannya Ya Apa yang dikatakan Kepada guru Atau teman Ya Gite kudasai Ichi Sensei Sumimasen Mou ichido Onegaishimasu Ii desu yo Eko san Kore Ii desu Kore Ii desu Dozo Sani Sumi masen Toi re Ii desu Kore Kore Ii desu Dozo Yon Sensei Shitsumon Ii desu Kore Shitsumon Desu Kore Ii desu Yo Iya Apa yang di ucapkan Tadi Tugas kalian Hari ini Menuliskan Situasinya Kayak apa Percakapannya Apa Situasinya Kayak apa Karena kalian Bukunya Belum datang Jadi Ini ditulis Ulang Didengarkan lagi Oh dia ngomong ini Terus bawahnya Dikasih Penjelasan Biar maksud saya Biar paham Jadi kalau dikasih Tugas itu Ya Meskipun Ya memang daring Seperti ini ya Kadang-kadang Membosankan Tapi Sikatanai Desne Apa boleh buat Karena kita tidak bisa Tutup tatap muka Ya Jadi kalian tulis Tadi Percakapan 4 ini Beserta Situasinya Ini seperti ini Situasinya Ya Apa yang tadi Sudah saya jelaskan Di atas Ini di Sekarang Dibatikan disini Jadi di slide ini Tugasnya Satu ini Tapi tetap Saya akan lanjutkan Matari berikutnya Ya Cuman tugas yang harus Kalian kumpulkan Yang ini Naik Ya Oke Hanashima Shioni Lihat gambar Dan berlatihlah Meminta izin Kepada teman Atau guru Iya Ini tadi sama gak ya Iji Eko-san Kore Iii desu ka Hai Dozo Iya Ini Ketika Kita Mau pinjam sesuatu Ya Kore iii desu ka Eko-san Kore iii desu ka Dozo Ya Inikian ini Saya jelaskan yang Ganti Itaolian Harus Terus Sengirian 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 Sensei Shitsumon Iii desu ka Shitsumon Desu ka Iii desu yo Iya Shitsumon Iii desu ka Pratidia Lumpahan Iii desu yo San Sengirian 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 Toilet Iii desu ka Hai Iii desu yo Dozo Iii desu yo Iii desu yo Iii ni ninta ichin ka Toilet Yon Sengirian 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 Mou ichido Onegaishimasu Iii desu yo Mou ichido onegaishimasu Berarti Minta diulang Ya Refleksi materi pembelajaran 2 Teng-teng kuda say Berarti Disuruh Ya Yang Iii desu ka Berarti Minta izin Apa ini Sesuanya Shitsumon Iii desu ka Berarti Mau bertanya Toirei desu ka Berarti Atos harus ada Sengirian Sengirian Ya Mou ichido onegaishimasu Saat disuruh Mengulangi Oke Ya Kita lanjutkan Bab 1 Kita telah menulis nama Menggunakan huruf katakana Pada bab ini Kita akan membaca Satu lagu huruf jepang Yaitu hiragana Ya Kita belum selesai Huruf hiragananya Tetapi Ini hanya untuk pengetahuan Lu saja Ya Mite kanggaimasyo ichi Dengarkanlah Ucapan salam Lalu bacalah Tulisan hiraganya Tetapi karena Kalian belum ada bukunya Didengarkan saja Coba Ichi Ohayo Iya Ini bilang apa Tadi ohayo Berarti tulisannya ohayo Bagaimana Di buku ada Sepertinya ada Cuma saya lupa Ya Ni Konnichiwa Konnichiwa Tulisannya bagaimana Hiragana Konnichiwa Wanya pakai H Karena pakai Partikel atau To be Bukan pakai Wa Wa Watashi Bukan Konnichiwa Tapi bacanya Konnichiwa Begitu ya San Konbanwa Konbanwa Ini juga sama Wanya pakai H Bukan Wa Watashi Yom Arigato Arigato Berarti di ucapkan saat Menerima sesuatu Go Sumimasen Sumimasen Berarti saat Mau minta izin Atau bilang permisi Begitu ya Jadi tulisannya bagaimana Roku Sayonara Sayonara Dipakai untuk Saat berpisah Tulisannya bagaimana Nana Hajime Maste Hajime Maste Saat Pertama kali bertemu Tapi tugas kalian Hanya yang tadi aja Ini tidak usah Ya Lihat daftar huruf Hidakana Huruf Hidak Jepang Dua Ya Kalian lihat Sendiri nanti Huruf Hidakana Tapi Ini tidak usah Karena tidak ada disini Ya Ini sebetulnya ada Permainan Jigsaw Jadi menulis gambar Terus belakangnya Ada salam-salam Tapi karena kita tidak Bisa tetap muka Kita lewati saja Kita lewati saja Aishatsu Simasho Mari mengucapkan salam Ya Salam adalah langkah awal Nanti kalian bisa Tapi tidak usah Poster ini juga tidak usah Hanya contoh poster ini Akan saya jelaskan Aishatsu Simasho Salam Ayo Mengucapkan salam Begitu maksudnya Oh hayo Selamat pagi Good morning Kita tidak usah Heri sang Arigato Heri sang Ini kalau ketika Menerima sesuatu Ini kalau misalnya Kita tetap muka Memang kita akan Suruh Ya Tidak usah Yang itu tadi saja Ya Heri sang Arigato Komik yang dipinjam Sangat menarik Joko Yori Ya Ketika Menuliskan Ucapan Ini ada pengirimnya Yori Ya Dari Joko Misalnya Heri sang E Biasanya ada Ya Kepada Joko Eh Heri Ini hanya sekedar Kalian tahu saja Tidak usah Dibuat Ya Bungka Budaya Bagaimana budaya Di Jepang Tidak usah Tidak usah Karena kita tidak Satap muka Langsung kesimpulan saja Perangkuman materi Pembelajaran satu Salam formal Dan informal Arigato Sama arigato Gozaimasu Formal Formal Informal Ya Saat berpisah Sayonara Jamata Ya Instruksi dalam kelas Mite kudasai It kudasai Tadi yang sudah Diajakkan Sensei Meminta izin Di dalam kelas Mimaseng Toirei desuka Idesyo dozo Ya Minta izin Maksudnya Mau ke toilet ya Korei desuka Idesyo dozo Ketika Mau pinjam sesuatu Mohon untuk Mengulang ucapan Moijido Onigashimasu Ya Materi babu dua Ini sudah selesai Jadi kita ketemu lagi Kita akan Aja pH Untuk babu dua Ya Tugas kalian Tadi Di slide Keberapa Tadi Kerjakan itu Saja Kumpulkan di Elma Saya tunggu Sampai jam 4 Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sayonara Selamat menikmati Selamat menikmati